Oke guys, selanjutnya untuk Q&A ini, jadi jika kalian ingin tanya sesuatu, kalian bisa tanya, oke, ada pertanyaan? Ya, saya punya satu. Murhan, Murhan, saya punya. Oke, Selvi, kalian bisa menulis. Pertanyaan. Oke, Jihan, apa pertanyaanmu? Pertanyaan. Pertanyaan, bisa kalian lihat slide 4? Ya. Oke. Apa maksudnya, verb yang kuat? Dan bisa kalian berikan contoh apa yang kuat? Terima kasih. Oke, Jihan, terima kasih untuk pertanyaanmu. Oke, guys. Indivation. Oke, saya punya satu. Ya, Chandra. In this slide, I see to find out what missing from current knowledge. May I speak bahasa? Jadi, pertanyaannya itu sedikit dibalik dari pernyataannya. Kan kalau di sini kan untuk melihat kekurangan dari ilmu pengetahuan yang ada, tetapi kalau misalkan di dalam penelitian itu ada yang sebuah hal yang kurang dijelaskan, bagaimana peneliti menindaki lanjutnya? Oke, terima kasih, Chandra. And next? Next question? Any question? Any question? Any question more? Okay, Buran, maybe you can answer first. The question from Jihan and Chandra. Oke please guys This year's time Selfie wanna answer Answer the question Wait a minute Oke guys Burhan may I ask Tadi kan while creating Classroom Action Research Proposal writing You mention it that Qualitative and quantitative Research as a method Right Right Nah the question is What is the differences Between using qualitative and Quantitative method In creating Classroom Action Research Research and another research Do you get it? What this? Iya Paham kan sama pertanyaannya Iya Paham kok Senang aja Oke Terima kasih Burhan Iya Sama-sama I will come back to your Terima kasih. 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 Oke guys. Sebelum Buran menjawab pertanyaan oleh Diaz. Mungkin Alia, kamu bisa menyiapkan diri sendiri. Untuk menurutkan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 Thank you Thank you, Lias